Pemirsa kembali lagi di Bincang Jateng kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Sarwa Pramana dan memang kita ketahui di tahun ini kemarau terbilang menjadi kemarau yang terpanjang begitu ya Pak ya namun ini juga sudah mulai kemudian menjelang turun hujan yang dikhawatirkan adalah kemudian daerah-daerah yang berpotensi untuk terkena banjir dan juga longsor lalu kemudian apa nih Pak upayanya untuk terus mengurangi korban jiwa karena juga setiap tahunnya ada nih korban jiwa ya yang pertama ini saat ini kita masih masa transisi ya peralihan dari musim kemarau ke musim hujan dan nanti puncaknya akan terjadi pada bulan Januari-Pribuari tetapi Desember sudah mulai, akhir Oktober sudah mulai hujan yang pertama yang kita lakukan kemarin sudah rapat koordinasi kita dengan BBBD sejawa tengah dan juga dengan PMI sejawa tengah itu yang pertama, yang kedua hari ini saya sudah mengajukan surat kepada Pak Gubernur yang ditujukan kepada Bupati Wali Kota sejawa tengah untuk mengadakan rapat koordinasi di masing-masing kabupaten dalam rangka kesiapan banjir longsor karena kemarau ini luar biasa, tanah menjadi merekas semua kalau terjadi cuaca ekstrim, saya kuatir terjadi banjir bandang yang ketiga, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran 20 miliar untuk antisipasi penanganan banjir longsor di Jawa Tengah termasuk di dalamnya ini kan merapi juga masih waspada level 2 dan sekarang pembentukan kubah lavanya masih terus gitu yang ketiga, kita sudah pengadaan logistik senilai hampir 680 juta dan barang itu sekarang sudah kita stok di seluruh Jawa Tengah sehingga pada saat nanti terjadi bencana banjir ataupun longsor minimal logistik kita sudah ada yang kedua, instruksi gubernur sudah mengeluarkan instruksi bahwa pada saat terjadi satu kabupaten terdampak lainnya merapat dengan segala peralatan dan sumber dayanya sehingga tidak terlalu sulit bagi Jawa Tengah untuk penanganan bencana di satu kabupaten yang mana 1x24 jam kita dorong semuanya akan masuk dan ini luar biasa karena komunitas rilawan Jawa Tengah sangat-sangat banyak sekali dan bencana ini kan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sehingga CSR sekarang sudah mulai sangat peduli dan luar biasa nah ini memang tadi disebutkan anggaran juga sudah dipersiapkan untuk segala macam penanganan baik itu logistik namun juga diprioritaskan untuk daerah-daerah rawan longsor Pak karena memang kita tahu ada nih yang selalu langganan begitu seperti daerah-wilayah pegunungan banjir negara, warna sobok, kebumen yang biasanya juga terus ada korban jiwa di sana ya memang Jawa Tengah ini laboratoriumnya bencana ya karena kita ranking tertinggi tingkat nasional untuk ancaman bencana tsunami-nya ada 4 banjirnya hampir 28 kabupaten longsornya juga hampir sama hampir 70% semuanya terdampak longsor tetapi seperti yang tadi disampaikan bahwa titik-titik yang perlu kita waspadai untuk ada banjir diikuti longsor satu banjir negara betul tidak salah karena dari 20 kecamatan 18 semuanya rawan kebumen, wonosobo, karanganyar, pemalang, dan pekalongan itu setelah celacap yang kita waspadai untuk banjir hampir semuanya itu wilayah pemali juhana itu dan demak kutus patin jepara yang kemudian ingin saya ketahui apabila di satu wilayah itu terlalu rawan longsor kemudian titik rawannya terlalu banyak langkahnya apa Pak? apakah mungkin sosialisasi untuk transmigasi atau membangun fasilitas infrastruktur begitu? mungkin kah Pak? ya yang kita selama ini terus bergerak dan bergerak satu, saya memasang EWS EWS? lay warning system untuk peringatan longsor dan banjir yang kedua, memasang petunjuk jalur evakuasi untuk masyarakat harus lari menuju titik kumpul yang ketiga, kita membentuk desa tangguh bencana karena pada saat terjadi bencana pertama kali yang bisa menyelamatkan mereka adalah mereka sendiri kasus palu ini tentunya berdaji pelajaran berharga bagi kita semuanya bahwa pada saat real time terjadi bencana mereka sendiri sehingga upaya yang kita lakukan yang pertama harus sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di darah rawan sudah efektif ke Pak? sosialisasi yang dilakukan dengan data jumlah korban jiwa terus berkurang dari tahun ke tahun? kalau kita lihat sudah terakhir saya EWS yang saya pasang di Purworejo bisa menyelamatkan hampir 780 keluarga dan itu harus relokasi dan Alhamdulillah itu berfungsi sehingga masyarakat yang sudah kita edukasi ini sangat care sudah paham pada saat tanda-tanda alam yang mereka pahami sebagai kearifan lokal menjadi salah satu modal juga untuk bisa mengamankan mereka dan saya yakin itu bisa diminimalisir dampak dari setiap bencana cuma karena keterbatasan sumber daya dan anggaran tentunya kalau di prosentase dari jumlah desa yang rawan bencana kita masih jauh seluruh Jawa Tengah apa yang kemudian harus dioptimalisasi dengan seluruh penanganan ini Pak? yang tadi Bapak katakan mungkin anggarannya masih kurang namun apa yang kemudian perlu dibutuhkan? saya sudah mencoba untuk bergerak bersama dengan perguruan tinggi terutama LPPM untuk kita dorong bersama dengan KKN Tematik namanya KKN Tematik ini harapan kami seluruh mahasiswa yang praktek di lapangan nanti KKN untuk bisa membantu membentuk desa tangguh itu itu sangat bagus yang kedua CASR dunia usaha sekarang sudah mulai masuk untuk membangun-bangun untara untuk membuat jalur evakuasi dan juga untuk membantu peralatan sangat bagus baik, dari segi sosialisasi kemudian yang disampaikan kepada masyarakat lalu kemudian bagaimana respon masyarakat apakah memang masih ada kendala-kendala seperti karakteristik daerah yang membuat mereka untuk tidak mengikuti arahan dari kan memang banyak kan ya Pak yang tidak setuju banyak, banyak, banyak ya ini pertanyaan menarik dan cerdas banget ini kita lihat karena kita tantangan yang paling berat adalah pada saat kita sosialisasi kepada masyarakat yang belum pernah terjadi bencana besar contoh di Gunung Selamet Gunung Selamet itu nah erupsi hanya levelnya waspada level 2 tapi mereka ketawa-ketawa Pak, sudah lah Gunung Selamet itu selamanya kan begitu kalau saya sudah bancaan makan nasi bersama dengan sayur launya itu sayur gandul dan telur dadar sudah yakin mereka akan erupsi nah tetapi kalau kita sosialisasi di Keladen medelang Boyolali yang sudah melihat menyaksikan keluarga jadi korban mereka akan iri satu kabupaten di edukasi lainnya enggak dia akan protes Pak, tempat saya belum nah inilah tantangan yang paling berat benar, nah ini jadi satu tantangan dan kemudian juga BPBD Jawa Tengah ini ternyata tidak hanya kemudian melakukan penangan mitigasi bencana di wilayah Jawa Tengah namun juga kemudian membantu ban bencana yang ada di Palu Sulawesi Tengah dan apa yang dilakukan kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut tetaplah di Binyang Jateng selamat menikmati selamat menikmati